Sistem Tata Surya Sistem Tata Surya tersusun oleh matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya Apa saja komponen yang menyusun Tata Surya? Pertama adalah matahari Matahari adalah yang terbesar dari benda angkasa dan sebagai pusat dari Tata Surya Selanjutnya yang kedua adalah komet Komet terdiri dari debu dan es Komet juga mengelilingi matahari Pancaran cahaya membuat komet membentuk ekor Selanjutnya yang ketiga adalah satelit Satelit adalah benda-benda yang mengelilingi suatu planet selama beredar mengelilingi matahari Satelit dibedakan menjadi dua Satelit buatan dan satelit alami Komponen Tata Surya selanjutnya adalah planet Planet adalah objek langit yang bersinar karena memandulkan cahaya dari matahari Dan bergerak mengelilingi matahari Dalam Tata Surya terdapat delapan planet Apa saja itu Pertama Merkurius Kedua Venus Ketiga Bumi Keempat Mars Kelima Jupiter Keenam Saturnus Ketujuh Uranus Dan yang terakhir Neptunus Merkurius Merkurius adalah planet paling terdekat dengan matahari Merkurius tidak memiliki satelit alami Diameter Merkurius mencapai 4879 km Dengan suhu mencapai 430 derajat celcius Merkurius juga sering disebut dengan planet pandus Selanjutnya adalah Venus 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 adalah planet terdekat kedua dengan matahari Dengan diameter mencapai 12.104 km Dan suhu permukaan mencapai 470 derajat celcius Venus lebih panas daripada Merkurius Venus juga bercahaya dan tampak lebih terang Dan kita sering menyebutnya dengan bintang kejorah Selanjutnya adalah planet Bumi Bumi adalah planet ketiga dari matahari Bumi adalah tempat tinggal kita Diameter Bumi adalah 12.714 km Dan suhu permukaan yaitu 12 derajat celcius Satelit alami dari Bumi adalah bulet Selanjutnya adalah planet Mars Planet Mars adalah planet urutan keempat dalam tata surya Diameter Mars mencapai 6.794 km Dan suhunya pada siang hari mencapai 20 derajat celcius Sedangkan pada malam hari yaitu minus 70 derajat celcius Planet selanjutnya adalah planet Jupiter Planet Jupiter adalah planet terbesar di tata surya Maka dari itu Jupiter disebut dengan planet raksasa Diameternya mencapai 11 kali dari planet bumi Yaitu 142.984 km Perputaran rotasinya adalah 10 jam Nama lain dari Jupiter adalah respati dan masturi Selanjutnya adalah planet Saturnus Planet Saturnus itu adalah planet yang sangat indah Kenapa? Karena planet Saturnus memiliki cincin yang militalinya Cincin tersebut terdiri dari debu halus, kerikil, dan butirian es yang sangat banyak Dengan diameter mencapai 120.000 km Dan suhu permukaan mencapai minus 180 derajat celcius Planet selanjutnya adalah Uranus Uranus merupakan planet ketujuh dalam tata surya Dengan diameter mencapai 51.800 km Planet ini diselinguti dengan kaput tebal yang dingin Uranus memiliki 27 satelit alam Di antaranya Oriel, Umbriel, Titanium, Oberon, dan Miranda Selanjutnya yang terakhir adalah planet Neptunus Neptunus merupakan planet terluar dari sistem tata surya Diameternya mencapai 49.528 km Dengan suhu mencapai minus 200 derajat celcius Planet ini adalah planet yang sangat jauh dengan matahari Memakbunakan suhu jadi sangat dingin Dan rotasi dari planet reptunus ini adalah 16.1 jam Demikianlah penjelasan dan pembahasan dari saya mengenai sistem tata surya Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya